Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel saya channel Elvanal Zahid Sebelumnya saya ucapin dulu buat teman-teman semuanya Selamat tahun baru, selamat menyambut tahun 2022 Semoga apa yang belum kita dapatkan Apa yang belum kita capai di tahun 2021 kemarin Semoga di tahun ini semua tercapai Dan lebih penting lagi semoga di tahun ini Lebih baik daripada tahun sebelum-sebelumnya Baiklah teman-teman, dimana di video kali ini Saya akan memberitahukan kepada teman-teman semuanya Bahwa ada penawaran menarik dari Bank Mandiri Yaitu penawaran pinjaman KSM Apa itu KSM? Buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini Jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya Dan diaktifkan juga lonceng notifikasinya Biar terima update terbaru dari video-video saya Apa itu KSM? KSM itu singkatan dari kredit serbaguna mandiri Apa itu serbaguna? Serbaguna itu maksudnya di saat pencairan nanti Ya uangnya itu bisa teman-teman gunain Nah serbagunanya itu maksudnya itu bisa digunain buat apa aja Misalnya seperti renovasi rumah Beli kendaraan Biaya pendidikan Asuransi Atau biaya pernikahan mungkin Maka disebut dengan kredit serbaguna mandiri Jadi siapa saja yang bisa mengajukan kredit KSM ini Atau kredit serbaguna mandiri ini Semua kalangan bisa mengajukan pinjaman KSM ini Kenapa saya bilang semua? Karena dari PNS, TNI, Polri, swasta bisa mengajukan pinjaman ini Yang penting berpenghasilan tetap atau bekerja tetap Status karyawan tetap di perusahaannya Minimal sudah jadi karyawan 1 tahun Keuntungan pinjaman KSM ini yaitu pinjaman tanpa anggunan Limit 1 miliar dalam jangka waktu 15 tahun Bunganya itu kompetitif Pencairannya pun cepat Mudah Satu hari cair Dan syarat-syaratnya pun Tidak begitu menyulitkan Dan biaya kredit pun ringan Lantas apa saja syarat-syaratnya untuk mengajukan pinjaman KSM ini Syaratnya sama seperti syarat-syarat pinjaman lainnya Pastinya itu warga negara Indonesia Berusia 21 tahun minimal Menikah ataupun belum menikah Tokopi KTP, KAK Surat nikah Yang bagi yang sudah menikah Yang belum menikah Surat keterangan belum menikah MPPP untuk pinjaman di atas 50 juta Bagi karyawan yang swasta Dilampirkan slip gaji Dan surat keterangan bekerja Kalau untuk khusus TNI dan Polri Itu dilampirkan surat SK pengangkatan Dari intensinya Jadi buat teman-teman yang ingin mengajukan pinjaman KSM ini Teman-teman bisa mengunjungi cabang-cabang bang mandi di terdekat Karena KSM ini tidak ada batasan Kalau pinjaman kur kan ada kotanya Kadang-kadang sudah rame orang menunjam Bisa-bisa kotanya habis Kalau pinjaman KSM ini Tanpa batas Kapan aja ke bank selalu ada pinjaman KSM ini Buat teman-teman yang ingin mengajukan KSM ini Silahkan datang kunjungi di cabang-cabang bang mandi di terdekat Misalnya kurang jelas tadi dari penjelasan saya Tadi teman-teman mungkin bisa lebih dapat penjelasan lagi Dekat cabang-cabang teman mengajukan nanti Nanti di akhir video ini Saya lampirkan juga brosurnya Ansurannya berapa Dan jangka tahun berapa Nanti teman-teman lihat aja Brosurnya Nanti saya lampirkan di video terakhir Ataupun di skripsi saya Baiklah teman-teman Sampai disini dulu video ini Sebagai bermanfaat Jika bermanfaat Jangan lupa memberikan like dan subscribe-nya Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax